Nah selanjutnya ini ada kabar dari Aura Kasih, kira-kira apa kabar sih Aura Kasih ini setelah putus dari Glenn Bradley, kayaknya kabarnya sempat-sempat menghilang gitu ya. Ya, kali ini katanya Aura Kasih sedang dekat dengan seorang laki-laki bernama Sandi, tapi Aura Kasih bilang katanya Sandi ini hanya sahabat dia, kenalnya juga udah lama. Nah kita pengen tau nih kenalnya dimana dan bagaimana ceritanya Sandi ini bisa dekat dengan Aura Kasih. Dan apa kata Sandi kita juga pengen tau ya, langsung saja berikut informasinya untuk Anda. Putus dari Glenn Bradley, artis cantik Aura Kasih terlihat mulai ceria kembali. Bahkan dalam sebuah kesempatan kemarin malam, pelantun Mari Bercinta ini terlihat datang bersama seorang pria yang diketahui bernama Sandi. Melihat kedekatan mereka, kalangan media spontan menanyakan soal hubungan keduanya. Adakah pula Aura kini telah move on dari kisah cintanya yang kandas bersama Glenn? Kenapa move on? Tanya gue kenapa lu bilang move on? Memang ada sesuatu yang salahkan di hidupan gue? Bingung kan di beliau move on? Gak pengen gue move on, gue kan hidup gue masih gini-gini aja. Gak pengen kenalin teman, kita tuh punya geng, satu geng, gue gak tau nama gengnya juga apa. Jadi sahabat kita namanya DJ Devina, DJ Devina itu pas lagi nongkrong, waktu dimana? Jakarta apa? Di Bali ya? Lupa. Itu ya di mana ya? Di Jakarta ya? Maksudnya ya apa namanya dikenalin. Seru aja sih, keseru. Dan memang ada proyek juga. Mengingat kedekatan mereka yang sudah enam tahun, Aura pun mengaku bila Sandi cukup banyak mengetahui tentang dirinya. Begitu juga sebaliknya. Yang pasti, bagi Aura, Sandi adalah teman yang seru untuk melewati masa-masa galau yang masih juga menghampiri kisah hidupnya hingga kini. Sosok Aura yang pasti baik, sabar, dia... Gua teman yang baik dong? Gua, ya, setiap kawan. Jadi social circle-nya itu dia kecil, tapi orangnya dia pilih-pilih gitu. Kemudian yang saya seneng dari Aura, dia gak pusingin sih gosip di luar mengenai dia tentang apa. Yang penting gua tau ini jati diri gua seperti ini, gua gak seperti yang dibicarakan seperti itu, yaudah. Oh, ya. Dia sahabat yang baik. Seru lah. Kadang kalau gua laksian, gua galau. Oh, ya gua temenin. Gua galau nih saat gua lagi geje nih. Teman-teman gua pada gak jelas pada kemana pada pacaran, terus gua kayak, gua kemana ya. Ya gua temenin, Beb. Kaya jangan kalau galau. Gitu doang. Kendati saat ini masih sebagai teman, Aura tidak bisa memastikan bila hatinya benar-benar bisa jatuh lagi. Yang pasti, untuk sementara waktu, ia bisa menikmati hidup dan memiliki teman yang mau mengerti juga menemani-nya. Kalau kita kemana? Makan? Ngapain ya? Ngapain? 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 Ngapain gini-gini-gini? Ya, benar. Artinya biasanya kalau salah kan selesai jadi cinta ini. Lu gak kacinta sama gua sih? Udah dari dulu kali. Kalau enggak gua tinggalin. Kan sahabat kan harus saling sayang gitu ya. Dalam hati kayak seperti adik kakak gitu ya, kalau best friend gitu kan. Dulu gue mau panggil mbak, tapi ternyata lebih muda nih, jadi ya neng aja deh. Putus dari Glenn Fredly, artis cantik Aura Kasih terlihat mulai ceria kembali. Bahkan dalam sebuah kesempatan kemarin malam, pelantun Mari Bercinta ini terlihat datang bersama seorang pria yang diketahui bernama Sandi. Melihat kedekatan mereka, kalangan media spontan menanyakan soal hubungan keduanya. Adakah pula Aura kini telah move on dari kisah cintanya yang kandas bersama Glenn? Kenapa move on? Tanya gue kenapa lo bilang move on? Memang ada sesuatu yang salahkan di hidupan gue. Bingung kan di bremen move on, gak pengen gue move on. Gue kan hidup gue masih gini-gini aja. Karena dari 2010. Kenalin teman, kita tuh punya geng satu geng. Gue gak tau nama gengnya juga apa. Jadi sahabat kita namanya DJ Devina. Putus dari Glenn Fredly, artis cantik Aura Kasih terlihat mulai ceria kembali. Bahkan dalam sebuah kesempatan kemarin malam, pelantun Mari Bercinta ini terlihat datang bersama seorang pria yang diketahui bernama Sandi. Melihat kedekatan mereka, kalangan media spontan menanyakan soal hubungan keduanya. Adakah pula Aura kini telah move on dari kisah cintanya yang kandas bersama Glenn? Kenapa move on? Pertanyaan gue, kenapa lo bilang move on? Memang ada sesuatu yang salahkan di hidupan gue. Bingung kan di bremen move on? Gak pengen gue move on. Gue kan hidup gue masih gini-gini aja. Karena dari 2010. Kenalin teman, kita tuh punya geng satu geng. Gue gak tau nama gengnya juga apa. Jadi sahabat kita namanya DJ Devina. DJ Devina itu pas lagi nongkrong, waktu di mana? Jakarta apa? Di Bali ya? Lupa. Itu di mana? Di Jakarta ya. Maksudnya, ya apa namanya dikenalin. Seru aja sih, itu seru. Dan memang ada proyek juga. Mengingat kedekatan mereka yang sudah enam tahun, Aura pun mengaku bila Sandi cukup banyak mengetahui tentang dirinya. Begitu juga sebaliknya. Yang pasti, bagi Aura, Sandi adalah teman yang seru untuk melewati masa-masa gelau yang masih juga menghampiri kisah hidupnya hingga kini. Dekat banget lagi lah ya, masalah deket gue. Cukup tau rambutnya hitam, kulitnya putih. Cukup tau tentang percintaan gue. Sengah makannya banyak sih. Percintaan gue lu tau gak? Sosok Aura seperti apa sih? Sosok Aura sendiri seperti apa? Sosok Aura yang pasti baik, sabar. Dia... Gue teman yang baik dong. Gue, ya, setiap kawan. Jadi social circle-nya itu dia kecil, tapi orangnya dia pilih-pilih gitu. Kemudian, yang saya seneng dari Aura, dia gak pusingin sih gosip di luar mengenai dia tentang apa. Yang penting gue tau nih jati diri gue seperti ini. Gue gak seperti yang dibicarakan seperti itu, yaudah. Oh, ya. Dia sahabat yang baik. Seru lah. Kadang kalau gue, Sien, gue galau. Yuk gue temenin. Gitu loh. Gue galau nih, Sien. Gue lagi gejain nih. Teman-teman gue pada gak jelas pada kemana, pada pacaran. Terus gue kayak, gue kemana ya. Yuk gue temenin banget. Kata-kata jangan kalau galau. Gitu doang. Kendati saat ini masih sebagai teman, Aura tidak bisa memastikan bila hatinya benar-benar bisa jatuh lagi. Yang pasti, untuk sementara waktu, dia bisa menikmati hidup dan memiliki teman yang mau mengerti juga menemani-nya. Kita kemana? Makan? Ngapain ya? Ngapain? Ngapain? Karpen? Ngapain? Ini biasa ya? Benar. Artinya, biasanya kalau salah kan bisa-sahabah jadi cinta. Lu gak kacinta apa gue sih? Udah dari dulu kali. Kalau enggak, gue tinggalin. Kan sahabat kan harus saling sayang gitu ya. Dalam hati, kayak seperti adik kakak gitu ya. Kalau best friend gitu kan. Gue kakak ya. Gue mbak lo ya. Dulu gue mau panggil mbak, tapi ternyata lebih muda nih. Jadi ya neng aja deh. Oke, untuk bet, neng. Ya pokoknya yang penting gak galon ya. Gak gagal move on gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang selalu kangen nih pemirsa, yaitu Raffi Ahmad. Dan Gigi baru aja katanya pulang dari umroh. Gimana sih kira-kira pada saat Raffi menjemput gigi? Apa yang dilakukan? Memeluknya kah? Menciumnya kah? Berita akan hadir saat lagi tetap di Inset Pagi. Kami yang sudah nangyajagat. Terima kasih.